Intro Bupati Kebumen Arief Sugianto, Senin 16 Januari 2023 melepas rombongan Kepala Desa Kades Kabupaten Kebumen yang akan menyuarakan aspirasi mereka dalam aksi damai di DPR RI Pelepasan 377 Kades yang tergabung dalam Pabdesi Wallet Emas dan Paguyuban Kades Reksa Praja Kabupaten Kebumen dilaksanakan di depan pendopo kabumian Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi selasa 17 Januari 2023 menjadi pembina upacara bendera tanggal 17 bulan Januari di halaman setra Kebumen Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati meminta perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan cepat, tepat, dan tetap serta selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku baik peraturan sesuai bidang tugasnya maupun peraturan terkait pengadaan barang dan jasa serta peraturan Bupati terkait pelaksanaan kegiatan Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas petani Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 bakal kembali mendistribusikan pupuk bersubsidi ke petani Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi distribusi pupuk bersubsidi di pendopo kabumian Kamis 19 Januari 2023 Menurut Bupati, penyaluran pupuk bersubsidi perlu diawasi sehingga tepat sasaran Pihaknya juga berkomitmen mengaktifkan kembali keberadaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida KP3 di Kabupaten Kebumen sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat lebih terkendali Di pendopo kabumian Jumat 20 Januari 2023 Bupati Kebumen Arief Sugianto melaunching transparansi anggaran Transparansi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan sebagai wujud implementasi reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Kebumen Transparansi ini dilakukan agar masyarakat luas tahu tentang penggunaan serapan APBD yang dikelola masing-masing OPD, kecamatan maupun desa Bupati Kebumen Arief Sugianto menekankan penting bagi pelajar untuk mengembangkan hobi dan kreatifitasnya Menurutnya, kemajuan teknologi harus dibarengi dengan munculnya ide-ide kreatif yang berguna untuk masa depan Hal tersebut disampaikan Bupati saat meresmikan ruang podcast SMA Negeri Satu Kebumen bersama Wakil Bupati Ristawati Perwaningsi Jumat 20 Januari 2023 Usai diresmikan, Bupati dan Wakil Bupati melakukan podcast perdana yang dipandu siswa SMA Negeri Satu Kebumen Podcast perdana kali ini bertajuk Ngopi, Main, Ngobrol, Pendidikan untuk Masyarakat Kebumen Penyelenggaraan Kebumen Beach Half Marathon KBHM 2022 sukses digelar dengan diikuti 5.033 peserta Bupati Kebumen Adam Sugianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mengsukseskan acara KBHM 2022 Menurutnya, ini merupakan bentuk kecintaan terhadap Kabupaten Kebumen Hal tersebut disampaikan Bupati saat pembubaran panitia Kebumen Beach Half Marathon 2022 di pendopo Kabumian Jumat 20 Januari 2023 Bupati berharap event internasional seperti ini terus digelar sehingga terwujud Kebumen memang menglingi orang bayan-bayan Menyambut hut ke-77 SMP Negeri Satu Kebumen Paguyuban alumni SMP Negeri Satu Kebumen Pas 1 menggelar sepeda santai yang bertajuk Ngepit Bareng Jilid 2 Sabtu 21 Januari 2023 Dalam sambutannya Bupati memandang kegiatan ini sangat positif selain untuk menjaga kesehatan juga sebagai wadah menjaga keguyu perhubunan untuk menjadikan Kebumen jauh lebih baik lagi Bupati juga menyampaikan sebagai salah satu sekolah terbaik di Kebumen saat ini SMP Negeri Satu Kebumen telah memiliki boarding school Dengan boarding school diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri Satu Kebumen sehingga menciptakan alumni yang unggul